Kalau kita bicara soal komunisme atau partai komunis di Indonesia, kebanyakan orang mengingatnya ialah peristiwa 65. Tetapi sebenarnya, ideologi dan gerakan komunis di Indonesia sudah ada lama sebelumnya. Inilah cerita tentang Seneflit, orang pertama yang menyebarkan ideologi komunisme di Indonesia. Seneflit lahir pada 13 Mei 1883 di Rotterdam, Belanda. Ayahnya pernah menjadi seorang juru tulis, buruh pabrik rokok, hingga seorang penjaga penjara. Dapat dikatakan, keluarganya terbilang hidup di bawah garis kemiskinan. Meski begitu, Seneflit beruntung, ia bisa mendapatkan beasiswa sehingga bisa menyelesaikan sekolahnya hingga di tingkat 2. Selama masa sekolah inilah, Seneflit mulai menyadari adanya ketimpangan sosial di masyarakat. Ia melihat bahwa dirinya dan beberapa temannya memiliki kondisi kehidupan yang berbeda dibandingkan dengan temannya yang lain yang lebih kaya. Pada masa-masa sekolah ini pula, Seneflit mulai berkenalan dengan berbagai literatur bacaan tentang ideologi sosialisme. Pada tahun 1900-an, Seneflit sudah menyelesaikan sekolahnya. Ia kemudian bekerja sebagai seorang juru tulis di perusahaan kereta api yang mana mengharuskannya untuk berpindah dari satu kota lain ke kota lain di Belanda. Pada masa ini, Seneflit juga mulai tertarik dengan dunia politik. Seneflit kemudian bergabung ke dalam partai sosialis di Belanda yaitu Social Democratic Labour Party atau SDAP. Seneflit juga bergabung dengan sebuah organisasi buruk kereta api yang menjadi underbau dari partai SDAP yaitu Nederanse Vereniging, Fanspur, Entramweg Personnel atau NVSTP. Seneflit kemudian dikenal sebagai aktivis yang kritis dan juga berani. Pengaruhnya terhadap gerakan sosialis di Belanda menyebar luas. Ia juga bertemu dan dekat dengan Henriette Roland Holtz, seorang akademisi dan filsuf yang berideologi maksis, yang mana Seneflit kemudian banyak belajar dari sosok tersebut. Karir Seneflit di dalam organisasi buruk ini kemudian meningkat dengan pesat. Pada 1906, Seneflit terpilih sebagai salah satu pengurus nasional dari NVSTP. Lalu pada 1911, ia juga mulai terpilih sebagai ketua umumnya. Seneflit kemudian menghabiskan waktunya sebagai seorang aktivis. Kehidupannya dipenuhi dengan menyebarkan propaganda dan juga memimpin aksi demonstrasi para buruh di Belanda. Akibatnya, Seneflit dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Namanya juga di Blacklist dan ia juga mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah karena ia dianggap sebagai orang yang radikal. Merasa kehidupannya dipersempit di negeri Belanda, Seneflit akhirnya memutuskan untuk pergi ke tanah jajahan Belanda, yaitu Hindia Belanda atau Indonesia. Tujuan awalnya ialah untuk mencari pekerjaan. Seneflit kemudian tiba di Surabaya pada 1913. Di sini ia bekerja di perusahaan Surat Kabar Surabaya Sandelsbad. Tak lama kemudian, ia juga pindah menjadi sekretaris asosiasi dagang di Semarang, yaitu Semarang Handels Vereniging. Di kota Semarang inilah Seneflit mulai bergeliat, mengatur strategi untuk menghidupkan ideologi sosialisme-maksisme di kalangan buruh di Hindia Belanda. Karena menurut Seneflit, para buruh di Hindia Belanda ini kehidupannya juga sama menderitanya, atau bahkan lebih menderita ketimbang di negeri Belanda itu sendiri. Di Semarang ketika itu sudah terdapat sebuah organisasi buruh kereta api yang bernama VSTP. Namun pada saat itu, VSTP lebih banyak dikuasai buruh Eropa yang merupakan pegawai kelas tinggi dan pergerakannya juga tidak begitu radikal. Seneflit yang ketika di Belanda menjadi aktivis serikat buruh kereta api kemudian juga merasa tertarik untuk bergabung di organisasi yang sama di Hindia Belanda ini. Seneflit kemudian memutuskan untuk bergabung ke dalam VSTP dan mulai menanamkan pengaruhnya. Pada tahun 1914, Seneflit bahkan bekerja penuh waktu di VSTP sebagai editor surat kabar The Fallheading milik VSTP. Di saat yang sama, Seneflit juga kemudian berupaya mempelajari bahasa Melayu dan bahasa Jawa, agar dapat menyebarkan gagasan revolusionernya lebih mudah ke kalangan buruh peribumi. Semenjak kehadiran Seneflit, VSTP kemudian menjadi serikat buruh yang semakin radikal dan bahkan revolusioner, yang awalnya hanya didominasi buruh kelas tinggi dari kalangan Eropa, VSTP kemudian didominasi oleh kaum buruh peribumi, serta semakin frontal dalam mengecam berbagai kebijakan perusahaan yang dianggap diskriminatif dan juga merugikan buruh. Untuk mengakomodir gerakan yang lebih luas, Seneflit bersama beberapa temannya yang juga sesama tokoh sosialis asal Belanda kemudian mendirikan Indis C. Sosial Demokratis C. Vereniging atau ISDV pada 1914 di Semarang. Tujuan dari ISDV ini adalah sebagai forum untuk berdiskusi sekaligus belajar mengenai isu-isu soal sosialisme, sekaligus juga sebagai wadah untuk melakukan propaganda yang lebih luas di Hindia Belanda. ISDV kemudian menerbitkan surat kabarnya sendiri yang berbahasa Belanda itu berjudul Head Free World, serta ada juga surat kabar suara rakyat yang berbahasa Melayu. Kedua surat kabar inilah yang menjadi corong utama dalam penyebaran ideologi sosialisme-maksisme di Hindia Belanda. Selain itu, Seneflit juga berupaya untuk bekerjasama dengan gerakan rakyat peribumi lain di Hindia Belanda yang ketika itu sudah banyak berdiri. Seneflit kemudian mendekati berbagai tokoh pemimpin gerakan dari kalangan peribumi. Salah satu yang dijadikan sasaran ialah Sarekat Islam. Sarekat Islam ketika itu merupakan organisasi pergerakan rakyat peribumi yang paling besar dan paling berpengaruh. Seneflit dan ISDV melihat Sarekat Islam sebagai gerakan yang cukup berhasil dalam menyuarakan penderitaan rakyat peribumi yang mayoritas adalah buruh. Meskipun tentu saja, dasar Islam yang digunakan oleh Sarekat Islam tidak sependapat dan tidak sesuai dengan sosialisme-maksisme yang dibawa oleh ISDV. Upaya Seneflit ini terbilang cukup berhasil. Beberapa tokoh Sarekat Islam ada yang bergabung dengan ISDV dan bahkan mengikuti ideologi sosialisme-maksisme. Di antara tokoh tersebut ialah Semaun, sosok pemuda yang awalnya menjadi buruh di Surabaya dan sempat juga menjadi seorang pengurus Sarekat Islam cabang Surabaya. Pertemuan antara Semaun dan Seneflit terjadi pada 1915 di Surabaya. Semaun yang baru bertemu Seneflit itu langsung terkesan dengan pemikiran dan serikap Seneflit yang dianggapnya sangat membela kaum lemah seperti para buruh. Setelah pertemuannya dengan Seneflit, Semaun bahkan memutuskan untuk pindah ke Semarang. Di Semarang ini, Semaun bekerja sebagai editor surat kabar si Tetap milik organisasi VSTV yang berbahasa Melayu. Selain itu, Semaun juga bergabung dengan Sarekat Islam cabang Semarang. Sejak inilah, di Semarang kemudian mulai tersebar lebih luas ajaran sosialisme-maksisme di kalangan aktivis pergerakan di bumi. Termasuk di dalam SI Semarang sendiri, banyak para tokohnya yang bergabung dengan ISDV dan mengikuti ideologi sosialisme-maksisme. Pada 1917, Semaun bahkan berhasil mengambil alih ke pemimpinan Sarekat Islam Semarang. Lalu kemudian, Sarekat Islam Semarang menjadi basis bagi gerakan sosialisme-maksisme bersama dengan ISDV di baliknya. Pada tahun 1917 ini, terjadi pula yang namanya Revolusi Rusia yang dilakukan oleh kaum Bolshevik yang juga berideologi sosialisme-maksisme dan dipimpin oleh Vladimir Ilyich Lenin. Setelah suksesnya revolusi ini, Lenin kemudian mendirikan negara Uni Soviet, sebuah negara sosialis pertama yang berdiri di dunia. Kemudian, Uni Soviet menjadi inspirasi sekaligus pusat dari gerakan komunisme sedunia yang mendasarkan diri pada ideologi maksisme dan leninisme. Kemenangan kaum komunis di Rusia juga sampai berita dan euforianya di Hindia Belanda. Seneflit bahkan sampai menulis sebuah artikel yang berjudul Jehe Pral, yang artinya kemenangan, untuk menyambut cuka cita atas kemenangan revolusi kaum komunis di Rusia. Di dalam artikelnya ini, Seneflit dengan terang-terangan meminta para buruh di Hindia Belanda, khususnya di Jawa, agar mengikuti langkah kaum komunis di Rusia untuk melakukan revolusi. Tentu, tulisan Seneflit ini dianggap ancaman oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Artikel yang ditulis olehnya dianggap sebagai provokasi sekaligus hasutan untuk melakukan tindak kekerasan guna menggulingkan pemerintah kolonial. Atas dasar inilah kemudian Seneflit ditangkap dan diadili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ketika di persidangan, banyak para tokoh pergerakan pribumi yang melakukan pembelaan terhadap Seneflit, meskipun mereka tidak sepenuhnya setuju dengan ideologi komunisme atau sosialisme-maksisme yang dibawa oleh Seneflit, namun mereka masih menganggap Seneflit masihlah seorang pejuang, seorang aktivis yang berani menyuarakan kebenaran dan membela rakyat pribumi. Di antara mereka yang mendukung Seneflit tentu saja ada Semaun dan para tokoh komunis lain seperti Mas Marco, Tan Malaka, dan ada juga beberapa tokoh syarikat Islam seperti Haji Fahruddin. Akhirnya pada 1918, Seneflit dihukum oleh pengadilan pemerintah dengan hukuman ia harus dipulangkan ke negeri Belanda. Meski demikian, Seneflit masih kerap bertukar kabar dan informasi dengan para aktivis ISDV di Hindia Belanda. Di sisi lain, ISDV kemudian dikuasai oleh para aktivis dari kalangan pribumi. Semaun memimpin organisasi ini yang pada 1920 kemudian diubah namanya dari ISDV menjadi Partai Komunis Hindia atau biasa disebut Partai Komunis India yang biasa disingkat PKI, yang nantinya juga menjadi singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Perubahan nama ini mengikuti kebijakan dari Uni Soviet yang merupakan pusat dari gerakan komunisme atau biasa disebut sebagai Komunisme Internasional atau Komintern. Begitulah kisah perjalanan yang dilakukan oleh Seneflit, seorang tokoh politik dan ideolog yang pertama kali membawa ide komunisme ke Hindia Belanda atau Indonesia. Lain waktu saya akan membahas tentang sejarah gerakan komunisme secara lebih mendalam. Komen di bawah jika kalian tertarik dengan hal ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.